Hai padahal tempat berapa tidak ada dulu dong Pak oke guys ini saya lagi di prun guys ya lagi di prun kita ukur jaraknya ya jarak dari prun ke disposal Oke kita jalan guys ya karena jarak ini menentukan untuk pekerjaan ditambang guys jadi enggak 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 harus kerja ngerit itu enggak kita harus tahu jaraknya juga kita sebagai karyawan harus tahu jaraknya guys dan juga teman-teman biar tahu juga ini bagaimana keadaan tambang ini pi bapak piulnya mau ngisi doser ini ini ada Volvo juga guys ya ada Volvo ada ade jadi teman-teman juga biar melihat Oh begini toker jadi tambang Oh jaraknya jauh juga ya nanti enggak enggak disposalnya enggak 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 harus dekat Iya guys karena tergantung dari di onrenya kalau onrenya ada disposal yang mungkin jaraknya dekat ya bisa dekat di onrenya tergantung materialnya karena saya kenapa mau menghitung jarak ini guys saya ingin mengajak teman-teman supaya tahu di tambang itu enggak harus kerja dan kerja datang berangkat udah sore pulang biar enggak gitu aja guys biar anda punya pengalaman jadi biar tahu itu hitung-hitungannya kayak apa dalam mending ini jadi ada itu banyak es ya di mending ini ada targetnya juga dan enggak cuman muat gampeng muat gampeng gitu enggak ya ada hitung-hitung aja juga ada targetnya berapa PC harus kalau jarak segini satu unitnya harus dapat berapa red itu ada guys hitung-hitungannya jadi enggak enggak apa namanya enggak berangkat pagi pulang sore pulang jadi enggak ngerti semuanya jadikan kedepannya kalau di dunia pertambangan tugas enggak menutup kemungkinan enggak menutup kemungkinan seorang operator itu bisa menjadi GL atau pengawas jangan atau formen itu ini nama-nama tambang guys ya ditambang itu GL formen atau pengawas bisa jadi itu guys enggak menutup kemungkinan karena nasib rezeki itu ada di tangan anda sendiri dan Allah sudah menentukan Hai anggap aja ini kita jalan-jalan guys ya agak baca ini kita melihat suasana tambang di set MGM ini di Menyangu guys ya ada pencantunya di dawe ini di Menyangu nya set Hai jopset MGM kalteng hai 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 nah kalau kayak gitu guys itu ada tanda plus berarti di depan itu ada perempatan tapi kita diwajibkan didahulukan karena yang kanan-kiri perempatan ini mereka diwajibkan berhenti dulu kita diwajibkan untuk Hai didahulukan karena kita enggak ada rambu-rambunya disuruh stop kanan-kiri ini dia disuruh berhenti ini juga ada ada papan ada pijat TMP menyangu lurus pijatnya belok kanan kita ini yang lurus disuruh halnya guys Oke guys ini aku udah ngukur jaraknya hampir dua kilo kalau dua kilo guys rata-rata per unit itu kalau HD itu ada yang dapat dua ada yang dapat tiga enggak enggak semua ya enggak semua juga ya ada yang dapat dua dan tepat tiga tapi rata-rata dua guys Oke guys pada nilai dapat berapa tidak ada dulu dong Pak itu Pak Nurdin yang ganteng sahabat baikku oke guys yaitu Pak Pangdam namanya Panglima damen itu penguasa Dismosal sebelah mana mas bintang isi sama Bokawi jadinya boleh kejobat 240 mas dame nya sebelah ada dosernya itu kan itu yang bisa bela karena WT itu yang ada tegol yang banyak posong disitu aja topo-popo dulu oke kopi-kopi ini kita pindahkan dulu yang polpol sama yang ade-nya kopi lagi oke guys ya ini udah nyampe Disposal dan Alhamdulillah jaraknya itu dua kilo jadi kalau untuk unit HD itu rata-rata dua ya ada yang tiga ada yang dua kalau untuk Volvo ada yang tiga tapi rata-rata tiga ada juga yang empat kita sambil melihat pemandangan guys ya sebenarnya nanti mau tak arahkan pemandangan gunung bondang pemandangannya cakep tadi kelihatan pastinya ya kan oke guys jaraknya dua kilo ya mudah-mudahan teman-teman senang dengan konten saya sebelum mengakhiri konten saya jangan lupa like komen dan subscribe dan orang ketinggalan konten-kontennya Bang Nariyoto Official sebelum saya akhiri video kami video saya saya ingin melihatkan pemandangan yang ganteng dan cakep sekali nah itu adalah gunung bondang gunung bondang ini tempatnya berada di Kalimantan Tengah nah itu adalah gunung bondang guys oke yang ada kabutnya putih itu gunung bondang itu sampai ketika jadi youtube guys ketika saja gunung bondang itu dia akan muncul itu ada sejarahnya tidak ada manusia satupun atau orang luar yang berani menaiki gunung ini hanya satu orang namanya tidak tahu kapten siapa cuma dia kabarnya sih kabarnya enggak 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 selamat ya kabarnya itu mitos dari orang-orang asli sini oke saya kira oh gini aja atau sampai perun lagi ya guys ya sampai perun lagi biar teman-teman enak melihatnya yang penting jaraknya kita udah tahu jaraknya 2 kilo itu ada bapak WT itu adalah warshocknya APU ya dia masih nambang di TCM oke teman-teman jadi kita untuk video kali ini kita enggak membahas ini ya kita membahas jarak ya jarak ditambang dari perun ke disposal itu 2 kilo ada yang 2 kilo kadang ada yang dekat juga ada yang 1 kilo ini untuk hari ini ini 2 kilo ya teman-teman udah pasti udah real dan kenapa saya kasih tahu begini jadi BCM-nya nanti akan dapat jadi kita harus tahu itu-itungannya guys karena biar tidak target kita tidak meleset untuk teman-teman di Jawa itu banyak itu link-link yang baru-baru ibaratnya yang baru-baru lulus lah ya lulus SMA SMP yang pengen bekerja di tampang carilah link-link itu banyak biasanya di link itu cari di internet link tentang pres-presan atau biasanya dia dibilang itu sekolah dunia operator pertambangan tapi terkadang juga ada ada yang mekanik ya kayak teman-teman saya kemarin itu dia pres-presannya mekanik kalau ya tergantung kalian mencari link-nya dia mencari pres-presan operator atau mekanik kalau saran saya kalian ambil yang operator ya karena emang dari segi hasil memang lumayan operator tapi kalau skill anda mekanik ya mending ke mekanik karena kalau pekerjaan kita gak kita jiwai gak sama sama hati kita kan gak nyaman gak enak oke ya guys saya kira sampai disini semoga konten konten saya hari ini menghibur teman-teman dan menginspirasi teman-teman dan semoga teman-teman selalu semangat sehat selalu rejeki lancar dan selamat beraktifitas goyang ya mas ope kelambekan tanganmu oke oke guys ya cukup setian dari saya hidup guys gu penyiram hanya sampai sini kalau panas cepat banget oke guys saya kira sampai disini sampai berjumpa lagi salam dari saya Naryoto official wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh